Pak maafin masyata ya Pak, masyata banyak salah Ya udah, ya udah, beri sempur buang Gitu, ntar dulu belum selesai Kenapa nih gue? Iya, masyata ada tato nih Dia kayak Monyet kamu Nyokap gue tuh ada dua Ada nyokap sambung Nyokap kandung Iya, bukan dia membelah diri ya Wah Sampai jatuh itu, lu sempet pake gak? Gue pake, botai Derai-derai air matamu Membuatku lebih Lebih sayang padamu Derai-derai Derai-derai air matamu Membuatku lebih Lebih cinta padamu Wah Akhirnya, ini komennya cukup banyak yang ngajakin Dikta dong kesini Akhirnya kesini, setelah balik manggung Iya Capek pasti Pak? Enggak sih Iya lah Di sini enggak Gue seneng banget akhirnya gue ketemu sama Dikta dan gitarisnya Bang Dikta ini juga gitaris gue Iya Aji Pujin namanya Ya, emang Pujin suka sama vokalis-vokalis gantung emang Aji tuh bilang gak sih kalo misalnya ini Apa? Kalo dia mau nge-band sama gue gitu atau orang lain Ngomong lah kan ketika gue bikin selendang pita itu Udah nge-band sama lu duluan Terus dia emang pengen rock-rokan Terus akhirnya main lah sama gue Alhamdulillah kita tuh udah manggung Belum Pak Harusnya dibarengin Aji Janganlah kecapein dia Pak Kita apa? Ling-nya Dia yang ling-nya ya Pak Baru dua lagu Pak Lagu apa sih? Ya lumayan lah Tapi ya gue seneng juga sama Dikta gitu Jadi Aji Pujin banyak kerjaannya Jujur Aji ngasih kerjaan ke gue itu Emang iya itu job-jobnya dari dia Emang iya sih dia tuh banyak Banyak banget ling-nya Ngejanjiin banyak dia Ntar kita ngomong disini Ntar kita ngomong disini Mantap bang Ampe sekarang Tapi gue ketemu sama vokalisnya loh Kesini gak sih dia? Katanya kesini sih Katanya mau kesini Tapi besok ya? Besok ngapain dia kesini Oke ini lagu terbaru ya? Terbaru Setia Lagu Chris ya? Lagunya om Chris ya? Tahun berapa ini pertama kali rilis ya? Gini Gue juga Dua ribuan kayaknya ya Dua ribu satu ya Dua ribu satu Gue sempet riset itu dua ribu satu Dan lu bawain lagi Kenapa lagu ini? Karena itu lagu salah satu yang dipilih oleh Musika Oh bukan dari lu sendiri? Dari gue Gue sebenernya suka lagu itu Terus Jadi ada beberapa lagu kan Udah gue rekam tiga lagu Atau empat lagu gitu Nah yang dipilih itu Udah ini aja nih pertama gitu Itu Itu bisa gak sih kita nolak pak? Apa? Kalo di manajemen gitu misalnya Nih lu bawain lagu Setia nih Wah gue kurang srek deh gitu Enggak tapi kan project ini sebenernya Yang mengajukan tuh gue Oh oke Karena gue mikir Gue manggung tuh bawain lagunya almarhum Chris ya kan Iya Terus gue pikir Kita ketawa-ketawa seneng-seneng dapet duit Ini nih keluarganya dapet gak ya? Gitu Gua beban batin nih Itu dapet gak pak? Begitu pak? Apa? Dapet gak bang? Nah gini Nah gini Manager saya tuh bukan Nah gitu Nah itu Karena itu gue kepikiran Gue lagi manggung tiba-tiba Entah ntar stop dulu Gitu Enggak sih Enggak lagi manggung Gue lagi Enggak Gue lagi Gue lagi mikir Ini Apa namanya Fair gak ya? Gitu Ini tuh gak fair nih Gue bilang gitu Akhirnya gue ngobrol sama manajer gue Gue bilang Meng ini kita bawain lagunya Om Krisya Kayaknya Lebih enak kalau misalnya kita berbagi deh gitu Akhirnya ngobrol sama ada temen kita orang musika juga Arlan namanya Kita ngobrol disitu Eh ternyata malah Ya deh bikin project aja Bikin Project sama musika Tapi Lagu-lagunya Om Krisya Almarhum Oh yaudah Gue pilih lagunya Gue penyanyi ini-ini-ini dong Dicariin segala macem Mana yang bisa dinyanyi mana yang enggak Akhirnya udah kepilih Gue rekam Dipilih ini Setia ini Buat singa pertama Tapi kan emang Almarhum kan emang Labelnya di musika Dari awal kan Oke musika tuh siapa aja Banyak juga ya Lu Nom A Iya Tapi lagi hiatus Eh gue enggak di musika Oh lu enggak Bukan di musika Project aja Per satu project ini Oper project Per satu project ini Indi dong jatuhnya Senjak Lepasannya Si Indi Senjak Iya Sendiri benar ya Susah enggak sih Ngatur sendiri Eh susah Kanannya sudah paham sendiri Iya Susah Iya 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 Berakit-rakit dulu Berenang-enang kemudian kan Iya Tapi Tapi kan kita lebih leluasa Mau kiri kanannya Kalau sendiri kan ya Memang sih Cuman income-nya juga leluasa Ini leluasa Kadang-kadang Kadang-kadang Iya Iya sih Betul sih Ini gue juga baru gabung Sama close head Band pop-punk gitu Band lo banyak banget sih Gue ikut apa Udah lah satu aja Ini aja Satu aja panggungan lo Banyak Gue nih Close head aja nih Baru Dua sebulan ini Alhamdulillah lah itu Saya enang pitan ya Baru masuk single 3 Belum ada yang manggil-manggil Udah video clip begitu Begitu sama pujin Gue gue nonton tuh Padahal tuh Iya lumayan lah pak Itu pujin semua pak Yang ngarain Masa Iya Gue kadang udah gue bikin Kayaknya enggak ini deh Jadi Haji tuh Udah bikin 3 minggu Dilubah semua sama dia Oh iya Gue gak ada Ngisi-ngisi gitar Udah lu diem aja Kata dia Biar gue Oh iya Emang asik sih Emang asik Haji Puji ini emang gitaris Terkenal disaat Gue kecil Waktu di Padang Oh iya Iya kan dia merantau disini Kan karena bandnya Blitz itu Lu masih kecil Haji udah Udah pak Rock and roll Rock and roll dia dulu Penguasa festival Padang Dia dulu Oh iya Wajarlah sama lu sekarang Mantep Lu gak butuh gitaris lagi Lu butuh Gue butuh Lu butuh Tadi Gila asik banget Sumpah Kayak rantau Lumayan lah gue baru denger tadi Sejam yang lalu loh di mobil Kayaknya itu Sindrom Sindrom Salah satu sindrom musisnya adalah Ketika dipuji dia Tersinggung Bener ya Iya kan tadi Tadi asik Kayak orang tol Iya kan bener ya Iya merendah biasanya Tapi kan emang rendah gue bro Engga Engga Tapi kan kalo lu emang dari kecil Sudah bermusik Bener kan Iya Sempet dilarang juga sama orang tua Dilarang Cuman gue lau Gue suka dengan itu Durhaka tuh Ada yang positifnya Waktu itu kan Hukumannya Wong Jajan Jadi nurut gue akhirnya Kenapa dilarang? Karena bokap gue dulu kan Dia musisi era 70an kan Itu kan era itu Bokap gue juga musisi Iya musisi Jadi dia Di jaman itu mungkin Estrus kan Nah di jaman itu Nama-nama Estrus Jadi di jaman itu Tapi gue ngomong apa sih? Iya Bokap gue musisi di tahun 70an Lu abis minum obat Kayaknya Gak Di era itu Katanya kan Itu era rock'n'roll banget kan tuh Maksudnya Maksudnya Hancur Anak band gitu Dia kayaknya trauma tuh Jadi dia trauma Terus Ah udah deh Gue cabut Karena temen-temennya ada yang Ya gitu-gitulah Hancur lah Mabok-mabok kan Pinjol Terus apa namanya Jaman dulu mana ada Belum ada yang ktp-ktp begini Belum ada Malah Suka dikecer pinjol Mampus belum Terus Dia Pindah lah kerja Jadi flight attendant Dia jadi pramugarat Nah Dari musisi ke pramugarat Emang gitu-gitu Itu yang bikin jingglenya Garuda Siapa em? Buka Bukan Bagus Itu jingglenya bagus Sumpah gue gak buang Siapapun yang bikin Gue salut Amal lo sumpah Itu karu banget bikin jingglenya Gue tuh Malah sih sama musisi gitu guys Dia tuh berkedok Berkedok musisi Padahal dia komedian Di backstage tuh kocak-kocak Jadi Ya itu Tapi dia bukan di Garuda juga lagi Sumpah Susi Air Bukan Pelita Air Service dulu Pelita Air Service Siapa? Susi Air Punyanya bu Susi Iya pilotnya Itu di Sandra Mamamat Alkathiri Dimana pokok lu pesawat apa aku? Pelita Air Service Berarti udah lama ya? Udah lama banget Udah lama gitu Sekarang nomornya berapa tuh ya? Sekarang Gak nambah sih Udah meninggal kan? Gue males berantem sama dia Tangannya abis Ini abis mukul orang kayaknya Itu kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa? Enggak Gunting kuku gue Kedalamannya Enggak mungkin Masa lu gunting kuku ampe sini? Enggak mungkin Masa lu gunting kuku ampe sini? Enggak apa? Enggak gue bersih raky-raky Lu emosian kayaknya Enggak Jijil Enggak Gua puasa full 30 ani Enggak pernah batal Ya kakek gue juga puasa-puasa Mu ke lo orang Serius bro Bilangin ya kakek lo jangan Enggak meninggal Oke gue Ya sama Tunggu Tapi lu latihan juga ya? Latihan fisik apa? Enggak Terus itu kenapa pak? Ngebengkel gue Ngebengkel apa? Ngebengkel gue benerin lo Benerin lo Ya gak percaya Gak percaya gue Beneran gue ngebengkel Gue benerin motor Benerin mobil kemarin Di Bali Ah Gitu Lu tinggal dimana? Jakarta atau di? Di Jakarta Anak motor banget Enggak motor gue rusak aja Mau gue benerin aja Enggak di jalanin juga Itu gimana sih sebenernya? Gue ada motor Gue taro Bali Mati Selama gue tinggal di Jakarta Nih Nggak hidup nih Gue Gue Hidupin airnya Lu benerin sendiri? Gue benerin Paham banget loh Otomotif Enggak sih Gue Youtube 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 gue Lohan Otomotif kan itu aja Tapi kan informasi Youtube Itu kan rendeng Iya makanya Itu-itu aja Kayak ini Ini nih Kayak ini Gue bongkar-bongkar Kayak bisa Oke lah Sebelum kita lanjut Mau minum apa? Kopi Yang Biasa aja Angkak Ada gak angkak? Lo gak tau ya Kalau DPD minum angkak Biar sembuh Gak tau Angkak Gak ada yang tau angkak Kan gue jarang sakit pak Gue kan mutan Kesel ya? Gue angkak Ini obat Cina pak Gak bahasanya aja Iya itu Itu bagus kalau buat DPD Lu sering DPD emang? Sekali aja Tapi gue kemarin digigit nyamuk Warna hitung gede banget Itu nyamuk yang di fosil Jurassic Park tuh Tapi sumpah gede banget Itu sekali nyebet darah Gue rasa koreng tuh Gak bentol Gue takut nih Tiba-tiba gue pusing nih Kenapa nih? Apa gara-gara itu? Kagel lah Lu kecapean habis landing kali Apa hubungan yang landingin pesawatnya? Gue duduk Ya capek Bisa jadi Bisa jadi Lu Ya gitu Gak ada Gak gitu Gue tuh takut naik pesawat Lu takut? Ada trauma berarti? Ada Traumugara harusnya Lebih santai lu Ya itu gue trauma itu Kenapa? Enggak nih loh Ini kagak momennya orang Gue pernah naik pesawat Terus Sotek kenapa-kenapa Oksigennya jatuh gitu Hah? Tapi lagi gak Turbulensi? Baru lo Take off Baru take off Nyee Terus dari awal tuh gue bilang Kok Gue agak-agak budek Apa gue pilek ya? Gue bilang gitu Terus Panas AC-nya First flight tuh Terus tiba-tiba lagi Udah terbang Udah ting Terus gue bilang Kok gak enak sih Ininya nih Kuping gue gak enak Tiba-tiba Kayak di bejek Ini gue Kuping gue Ternyata Cabin pressure systemnya rusak Jadi pesawatnya harus turun Terus turun Ininya Oksigen masknya Anjir Tahun berapa itu? 2008 ya 2009 kali 2010 lah Wah Sampai jatuh itu? Sampai jatuh Lu sempet pake gak? Gue pake Botai Sumpah gue Botai Pak pake Pak pake Itu mungkin ada Filosofinya Kalo gue biar Tetep hidup Jadi gini Gue gak Gimana ini bangsa? Gue kayak Cuman sama Badang Gue bilang Gue kan Gue pikir Karena Kenapa Jadi Gue liat tanggalnya Itu tulisannya Gue gak tau Apa gue salah baca ya Cuman itu tulisannya disitu 22 Juni 1987 Masa iya Apa gue salah Apa mungkin dibikinnya Tahun segitu Terus baru keluar Apa gue salah baca ya Mungkin gue salah ya Mungkin gue gak tau Cuman Itu bener-bener botai Terus gue malah jadi sesek Pake itu Tapi hidup kan? Gue sempet pikir juga tuh Gimana ya Rasanya pake itu Tapi ada oksigennya? Ada Angin aja Angin Gue rasanya tuh formalitas kali ya Lu kayak nyedot Angin AC Gak ada Freonet dong Kayak gitu Bautai Tapi Bautai Men Gila Gue rasanya tuh Orang nafas Ngalur jadi satu Jadi satu Gue nyedot dulu Terus kata pemungannya Mas pake Ini Mbak aja coba Cium Gue bilang gitu Gue bilang gitu Bau banget Gue bilang gitu Saya malah lebih sesek Gak pake Gue bilang gitu Aman lah Aman lah Mau minum apa? Adanya apa nih? Itu tuh Itu tuh Eh Ini nukerisari deh Nukerisari boleh? Sini Gue ambil Nukerisari apa? Nukerisari Satu doang ini Satu Satu Terus hari Deruk nipis Satu Sublit Dua ribu dua Satu Ini sambal ini Dua ribu dua tiga Nih Iya Belum diganti Jangan dicobain itu Oke Yanti Yanti Ya nanti Mi mau gak? Mau Mi mau Oke Gue lagi enggak ya Kenapa Baru tadi Kemarin sore Gue Cek ke dokter Ternyata Gert gue makin parah Nah apa sih Mulut gue ya Gert itu permainan pikiran Itu psikologis Gue juga pesen Gert itu psikologis bro Menurut gue Nah tapi kalau gue makan roti Minum soda Itu langsung Blub Karena lo kepikiran Anjing gue makan roti Minum soda Gue Gert nanti Gert Kagak ada kepikiran Abis makan ya Apa ya Ngompok lagi Nah ya itu mungkin Ya mungkin gara-gara itu Atau lo setiap Abis minum Lo gak makan Kari Siap Oke Oke lah Gue temenin lo makan Iya iya boleh Sakit lo urus gue ya Oh Ada orangnya disitu Ada Nanti Nantrisarinya belum Gue air hangat Air hangat ya nanti ya Ya nanti tuh Caya lo Hah? Bukan Semua orang mikir Itu istri gue Bukan Ya Tapi lo udah nikah Udah dong Dua anak gue Lo belum ya Haha Mungkin lo Gert Gara-gara itu Hah? Mungkin lo Gert Gara-gara itu Gue make-make aja single tuh Gak ada penyakit-penyakit apa Sumpah gue make-make aja Paling banter apa sih Pusing Aduh pusing karena Ya namanya gue Seneng-seneng ya Ya gak apa-apalah Gert Yang penting kan Dilapin Dibersihin Pada sendiri Daripada disiram Dampun gue Kok disiram sih? Hah? Oh Disiram? Masa lo biarin Biarin bro Itu Saya sih bro Emang dinosaurus Zaman dulu Jadi Dinosaurus zaman dulu Emang dilep Gak ada Jadi batu Hah? Iya Itu gak ada yang tahu Kayaknya iya juga ya Coba nih Coba gumpalan-gumpalan Itu Dibiarin Bisa jadi batu aki Kita kan gak tahu kan Mungkin Mungkin Atau aki Bro Astagfirullahaladzim Sorry ya dikta ya Gak apa-apa Sorry Astaga gue harus Lebih tenang lagi Dan bahasa gue Gue jaga nih Emang disini Gue suka deh Kalau podcast Apa adanya gini ngomongnya Enggak lah Jangan lah Kan lo penyanyi Ini Penyanyi keren gitu Biasanya Apa hubungannya? Iya biasanya kan gitu Terus Ya tolong bro Jangan kasar-kasar Gue Ben Gue dari awal Dateng udah Berarakan Iya kan gue gak tahu Gak boleh Ya gak apa-apa sih Gue mah santai Kalau lo suka gue apa adanya Boleh dong pertanyaan gue Biji aman gak bro? Turun sebelah Apa itu normal Biji turun sebelah normal kan Lo tau gak Saking kepo-nya gue Gue tanya sama Pujin Gimana tuh kejadiannya ke bisnis sih Oh itu Iya Itu kan Sebenernya gini Coba Itu kan awalnya tuh Gini Gue tuh Gue boleh ngerokok sih Depan lo Boleh dong Boleh Boleh Takutnya suara lo kena Atau gimana Gimana sih Bang Dikta Fans cewek lo tuh banyak Takutnya gue ngerokok Lo gak kasihan sama suara Dikta Apa Gimana Gue gak tau Gue punya tuh Gue pakein bau mie goreng Gue punya Nah gimana ceritanya Kenapa ada peremasan itu Jadi kan katanya Apa sih waktu itu Promo ya Promo lagu Di radio Kan gue kan Vintage ya orangnya Jadi Iya vintage banget Promo lagu radio Ya kita di studio Iya betul Jadi Gak ada apa-apa Gak ada kamera Gak ada segala macem Jadi gue Yaudah Gue pake Celana Bahan itu Sebenernya itu bukan baju tidur Sebenernya Itu kayak Alah gak tau lah Gue di Kasiok gitu Oh itu bukan emang Wardrobe lo sendiri Punya gue Cuman gue kan pake baju Ya asal aja Maksud gue Yaudah lah Untung gue bojeket jeans Waktu itu tuh Kalau gak kan Kayak mau tidur banget Gue tuh Sudah Gue dateng Mas termainnya di luar Gue pikir Di luar itu Di luar studio Gue gak Sama sekali Gue gak Gak nges Kalo itu ternyata di 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 Dibataran gitu ya Gue bilang Loh Mainnya disini Kata manager gue Mas rame nih Oh Rame gue pikir Paling 20 orang kali ya Udah nih 200 ada Lebih Harganya Gak 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 gitu Tapi emang ticketing Waktu itu Tau gitu gue ticketing Udah di lemes Kali di ticketing Lagi sialan Plus Lemes biji Gue Maksud gue Apa namanya Gue pikir acaranya nyantai Terus udah akhirnya Ternyata anjing Rame banget Ini memang Oh mungkin memang festival kali ya Gue pikirnya gitu Gue dateng udah nyanyi Ya lah Lagu juga lagu Gak dikenal juga lah Gue kan baru gitu Nyanyi-nyanyi Udah beres Rusuh Pas gue balik Ya itulah Gue di petiksa Gue tuh Digerauk tuh Dari bawah tuh Cuman Karena gue dulu Jaman sekolah Gitu kan Bercandaan ya Iya Lo di stater Nge-nge-nge Lu pernah juga Ini bukan pernah lagi Gila lo Stater Sentil Kepet Sambit Itu kan Maksudnya tuh Dalam jaman dulu Gue itu bercandaan Di era gue Nah Sama Aji Ya gue bercandaan Orang pas abis digeramut Gue ketawa-tawa Kan gue anjing sakit banget Gue kan Di video itu Gue ketawa-tawa Tapi emang sakit pak Ya sakit gila lo Lo dari bawah nih Pas biji berarti pak Gak titipnya Biji-nya Oh bijinya Iya dong Udah itu nilu bro Ya makanya kayak Gue cewek itung nilu Tolong ya Tolong Yang atasnya oke sih Pake kuku juga lah Iya Pake kuku juga Pake gigi itu Apa namanya Apa namanya Lo sih masing-masing Capek banget Gue bilang Udah gue liap Maksud gue Gue ketawa-tawa Terus Ternyata jadi rame Gue tuh pengen Sampai gue pengen canadian Maksud gue Kalo Mau bilang aja Gitu Gak usah digeramut Gue juga kita Apa-apa bisa didiskusin Maksudnya kan Kita gak tau Kayaknya seolah-olah Lo punya akun sendiri Di micet gitu Ya maksud gue ya Mas boleh gak gitu Aduh Gimana ya Kan misalnya diomongin Gitu Jangan-jangan Itu kan sakit Gitu kan Yaudah Harus jadi rame Rame tuh Gue yang tadinya Gue gak mudung Tidak di bilang Mas ini rame Rame kenapa Iya terus Udah lu mulai tuh Ada yang Orang-orang Pada ngomong Ini mana nih Yang biasa belain Cewek-cewek Yang kalo dia lecehin Kok ini malah ketawa-ketawa Gue diketawa-ketawain kan Kayak Lato-lato-lato-lato Jadi Biaran cowok aja Dibercandain Gitu Iya-iya Kalo cewek aja Iya Terus gue kan Tadinya ketawa-ketawa Iya Gue bilang Gitu Gue 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 diem aja Maksud gue Ngapain gue Kalo gue ngomongan Gue bikin perkeru Keadaan Gue gak pose aja Gue pose Cara memetik salak Tapi trauma gak sih lu Jadinya Iya turun panggung gitu Jadi Enggak kok Enggak Sempet ada kejadian lagi Habis panggung Rame kan Wah gitu Ada security kan Security-nya kan Wah gitu-gitu Gue dijagain Ternyata Pas Disuruh-buru Diburu-buru Tangan security-nya begini Gue disuruh maju Jadi cepluk Kena gue lagi Gitu Kenapa ya Gak tau gue gitu Gue juga aneh deh Lu tuh sama kayak Elvis Presley Apa sih namanya tuh Elvis Presley Iya kan Gue pesempat nonton filmnya tuh Kan cewek-cewek kok Ampe sang ya gitu Nontonnya Kayaknya lu juga deh Ini aja gue agak sang ya nih Liatan Tapi lu kegantengan sih pak Sumpah Aji tuh ganteng Nah Aji tuh ganteng Tapi kan Aji tuh Aura-aura Aji tuh gila Itu salah satu Daitarik band gue tuh Iya makanya gue Iya makanya Lu kan juga ganteng Sumpah padang Semua Lu kedua Aji padangan Lu Masa sih Makasih Sumpah bro Lu kalau di luar negeri Pasti disangka Filipin, Meksiko Iya kan Gue sempet ke Turki Kemarin Dibilangin Ini gue orang Hawaii Gue Habis surfing ya Kata dia Kulit-kulit gue Internet Oh jadi lu udah Beberapa kali Dua kali lah ya Iya dulu juga pernah sih Zaman gue di band gue sebelumnya Dan selalu ke situ ya pak ya Nggak pipi gitu Dulu Wah parah sih Gue pernah dulu Satu acara Di mana Di Jogjak kalau masalah Gue Masuk ke Stage itu Rapi Baju gue Luar-luar Oh dua kali gue berarti Bener Dua kali Jadi salah satu acara TV deo gitu Kan gue dulu pake dasi Iya Lame tuh Tangan gue ditarik Iya Ya kan Eh lupa Dasi gue ditarik ke belakang Tangan gue ditarik security Jadi begini Jadi gue ditarik Dikir banget gue Anjir Gue bilang Tapi tuh lu gak bisa ngapa-apain Gue bilang Ih Ih Udah gue ae-ae doang Sudah Kalau gitu gak Kalau gitu gak Kalau gitu gak Kalau gitu gak Karena gue Belum mungkin Belum ada ini kali ya Cuman itu udah Langsung kayak Tarsen gue Gue gini Ngombek-ngombek gini Cuman yaudahlah Gue berakur aja Seru juga ya Gue tiap manggung Gaper Nolah Karena gue gitu Manggung-manggung Popang-popangan itu Ya jamet-jamet lah Yang tim mana Yang be Patah gue gondrom doang Gak gondrom Pengen gue lah Gitu Cerskali lah ya Ayo Ya kapan lagi Diremes kuli kan Langsung kebangun tuh rumah Astaga Udahlah cerita-cerita begini Udahlah bro Jorok-jorok banget nih Cewek-cewek banyak yang nonton Fans-fansnya Dikta Ini biar enak-enak aja nih Kalian tau Kalau Dikta ini Sudah khatam akuran Kelas 6 SD Gokil bro Sebelum kelas 6 Sebelum kelas 6 Gue dulu suka banget ngaji gue Doyen banget gue ngaji Gue tuh dulu suka Karena guru ngaji gue itu Dia kok Kalau ngaji Nah dia bisa gitu ya Gitu Oh karena tertarik dengan Irama-iramanya Iya gitu Gue tuh tertarik Iramanya kayak gitu Gue bilang kok gimana caranya Bukan dari pahalanya Apa? Kok belum dulu kan Belum tau pahalanya Belum tau pahalanya Anjir berarti lu dari kecil Sudah Ikro gitu ya Ikro gue Gue penasaran nih Yang di belakang ikro Ini siapa nih bapak ini namanya Allah gue sempet mikir Allah bro Itu bro Mungkin orang-orang lain Juga mikir gitu bro Gue gak tau kan dulu Kita kecil-kecil kan Terus karena Ustadz ngomong Allah Allah-Allah gue liat ikro Oh ini Allah nih anjir gue Udah tua banget Sumpah bro Siapa yang ngerasa disada Gak ngana Saat itu ngerasa Lu juga ngerasa Gak ngerasa bro Gue mikirin Allah Pake tongkat gitu kan Bawa-bawa gitu kan Enggak Iya Gue bilang itu presiden Kan kayak si Darmona ya mukanya Lu tau si Darmona gak ngerti aja Gue gak tau itu siapa namanya Kira-kira itu Allah Nah lu sudah Cepet dong tamat ikro nya Ya Gak cepet-cepet amat sih Tapi gue suka ngaji memang Gue udah ikro 6 bro Alhamdulillah Lalu ikro 3 gue Tahun lalu nih Dalam waktu kurun setahun Udah bisa ikro 6 gue Dengan kesibukan podcast gini Gue masih sempet Dari 3 langsung kan lu maksudnya Enggak ya tempat dulu dong Pak Kocak juga loh Berarti lu sekarang udah bisa akuran loh Harusnya udah bisa ya Irama-irama doang tuh Gue kadang bingung tuh Panjang pendeknya Itu kan irama banyak ya Versi-versinya ya Tajuitnya Tajuit-tajuitnya Nah Ajarin gue lah pak Nggak usah nyanyi Musik kita Kita aja lah Kita yang bertato-bertato gini Betul banyak bocongan Kenapa sih orang tuh Kadang-kadang suka itu Ih tatoan nih Dia nggak tau ya dulu Tapi kan lain dulu Dan sekarang Masalah tato itu kan pencarian hidup kita Iya itu kan Ya biar keren aja Gitu Tapi kan ngaji tetep Iya kan Apa lagi Coba Nggak mungkin Gue ini karena Passion gue disintai lah Gitu-gitu Gitu juga Nggak mungkin Itu sebuah kesenian Enggak Enggak ada Pengen keren aja Belum pengen keren Ya udah gue pengen ngeliat keren aja Diri gue gitu Udah Bapak marah nggak awalnya Nggak apa Tidak aja gue Gue nyanyi tato tuh Empat tahun Pasti belakang dulu ya Iya sini dulu Sama Semuanya begitu Gue dari tadi Dari yang di rumah tuh Telanjang-telanjang gitu kan Tiba-tiba ketutup Diajak berenang Nggak mau Lo kebahaya nggak Selama empat tahun Gue ajak berenang Nggak mau Mas berenang ya Abis mandi Biasanya gue telanjang-telanjang Pake handuk lengkap Gitu Ini bapak gue kayak Tumben Dingin Empat tahun dingin Empat tahun Karena lebaran tuh Gue inget Karena ada yang lapor Lo nggak salah waktu itu Ada yang Lupa bahwa ada yang lapor deh Dari keluarga lu Lu berapa orang persaudara apa? Lima Lu bungsu? Nggak Gue anak kedua Anak kedua Berarti dari salah satu keluarga lu nih Yang ngelapur Nyokap gue Tiba-tiba Emang katanya Orang Kamu ditato mas Itu Ini malam takbiran Malam takbiran lu ketauan Kamu ditato Hah? Emang iya Kok nggak mungkin Kamu kan takut jarum mas Gue kan takut jarum suntik Tulsat suntik takut banget Iya Hah? Gede kecil Kecil Jadi kayak akor berdua Iya Kecil Oh Coba liat Pas liat Astagfirullahaladz ini gede banget Emang segini Buat gue ini segini kecil dulu Iya Iya Udah Gimana ya Pak ya Bilang ke Papa deh Besok pas sungkem Pas sungkem? Sungkem kan Gue sungkem Ya udah kan Gue bokap gue tuh kayak Gengsian gitu kan Kalau minta maaf Maaf ya Pak Gitu kan kayak ngomong Tiba-tiba gue hari itu Gue kayak Pak maafin Masata ya Pak Masata banyak salah Gitu Ntar dulu belum selesai Kenapa nih Iya masata ada tato nih Dia kayak Monyet kamu Langsung jadi monyet lu tuh Gue langsung buat Tengah air bapak gue Terus Ya udah Gede ya kecil? Kecil Konsisten gue Masih kecil Mau liat Liat dong Monyet ini gede Gimana dong Udah selalu topat belum? Udah Oh yaudah Udah terus bulan depan gue bikin lagi Bikin lagi ketagihan Tapi lo Mengakui itu ketagihan Gue mengaku ketagihan Masuk Nah Ini Yanti Ini ketawa Ganteng Ganteng Nganggu kenciri Nganggu kenciri Disini boleh santai bro Nggak harus ngobrol terus Sambil makan mie juga boleh Emang Indomie tuh the best ya Selalu bro Kali-kali nyangkut Ya nggak nyangkut-nyangkut udah 2 tahun Puasa katanya Belum juga ya Belum ya Banget Ada Lo bikin podcast kayak gini Happy nggak sih lo? Happy nggak? Jontara sekian banyak podcast Podcast Iya happy gue Lo lumayan pionir nggak? Lumayan Awal-awal nggak? Nggak juga ya Maksud gue Tapi Gue cukup kebanyakan podcast gue Di Daddy ada Di channel gue sendiri ada Terus ini ada Podcast terus lah hidup gue Tapi lo enjoy? Enjoy? Ya beberapa bulan terakhir Ada sempet gue nggak enjoy Dengan Gue sempet ada di TV gitu ya Terus TV bikin gue capek Jadi Apa? Landing juga TV-nya Apa? Landing juga Ya gitu lah Tapi happy gue Lo happy nggak sih musik? Happy? Ada merasa kayak Anjing lah gitu Nggak bisa istirahat gue Buat gue Kalau Kerja itu Gue Nggak ada Namanya istirahat Kerjanya kerja aja Betul Ya kan? Lo ntar minta istirahat Istirahat selamanya Jadi bingung loh Gue paling takut ngomong kayak gitu Ini kita nggak Nggak ada lagi Paling Bener lagi bro Ini siapa lagi abis ini? Nggak ada ya? Tambah lagi lah bro Gue mau kerja Gaya gue ngomong ke manajer gue misalnya Ada libur bentar nggak mau ini nih Misalnya gitu Jadi gue nggak pernah Ada libur bentar gue capek banget nih Nggak pernah kan gue ngomong gitu kan Nggak pernah kan Gue capek banget nih pengen ini Nggak pernah itu Pasti ada libur bentar gue pengen ke Bali nih Misalnya gitu Ada alesannya gitu Tapi bukan Aduh Kerja malu nih gue capek gue pengen istirahat Dikat lo kagak ada kerjaan lo Ampus Lo kagak lo jilat dengkul sendiri lo Dia kan bener nggak? Berdua Iya kan Asin Kalau ingetan coba deh Jilat dengkul sendiri asin deh Sumpah Lalu tato tadi ketinggalan tuh Oh iya lupa Dada sebelah kanan katanya ada tato Tandatangan nyokap bokap Iya Jadi nyokap gue tuh dulu sebel banget Gue tatoan Nyokap gue tuh ada dua Ada nyokap sambung Nyokap kandung Iya Bukan dia membelah diri ya Enggak Bukan pelangton Dia bukan pelangton juga kan Bukan amuba juga kan Jadi ada nyokap sambung Ada nyokap Yang ngegepin gue pertama tadi tuh Bokap kandung Nyokap sambung gue Nyokap sambung Gitu sama bokap kandung Nah nyokap kandung gue tuh Dia bilang Ampusnya tato-tato Gitu Satu hari gue pengen Pengen tato tanda tangan Mak gue deh Gitu Gara-gara gue lagi buka rapot Gitu Wah tanda tangan mak gue nih Eh tanda tangan bokap gue Gue lagi Tangan juga gue Mau bikin tanda tangan Terus gue Gimana caranya ya Minta tanda tangan mak gue Mak Fotohin dong tanda tangan Buat ini nih data Data apa mas Udah fotohin aja Gue bilang Ya bener dong tanda tangannya Gue bilang gitu Udah tanda tangan Lu tato? Iya gue tato Yang Yang nyokap mana? Nyokap sambung Nyokap kandung? Kandung Kenapa enggak? Nyokap sambung Dua dong Kan katanya dua nyokapnya Dua dong Dua lah Mereka sari-sari sama Ya nama ibu-ibu kan Ibu-ibu sama semua lah Masa bokap lu nyari Wadita Coba kamu ditanda tangan Wah ini persis nih Ibu-ibu sama semua lah Lu anggap sama semua aja Kita ada STMJ guys Subscriber tanya mari jawab Banyak nih Dari Jimmy Time Ini orang bule bro Pertama kanan nih bro Kalau lagi berdua sama Jimbon Ngomongin apa sih Sampai anteng gitu Jimbon kan kucing lu ya Ngomongin apa? Oh bro Coba bro gue Tukar pikiran gue Pikiran dia apa sih gitu Sampai ke Danila anjir Danila juga gitu Iya Orang tuh pada ngira Orang kalau ngomong sama kucing tuh gila Emang? Kenapa mas? Lu dapet kepuasan apa bro Ngobrol sama kucing? Enak bro Kayak bapak-bapak Iniin burung Ngobrol kan sama burungnya Kamu nih ayo dong bunyi dong Orang gila dong Orang ibu-ibu nyira sama kembang Jangan mati ya Gitu Sama kan Tapi kan kucing kan cuek bro Kucing gue enggak Lu ngobrol tuh dia gini nih? Iya dia gini nih Ngopong dagu gini Ngomong lagi ngomong lagi gitu Kucing gue tuh Lumayan Apa? Ngasih attentionnya sih Lumayan gede ya Ke lu? Ke gue Dan dia lumayan friendly Jadi kalau ada orang baru dateng Disamperin sama dia Sud-sud-sud Minim duit Toto gitu Gak bakal balik tuh Jimbon Tapi anjing lu suka gak sih? Suka Gue kecoa semua binata Plihara semua binata? Kecua Gue suka Gue suka binata Kecuanya kecoa Kok kecoa takut? Takut Atau Beli Menurut gue kecoa itu Hewan ter Dengan kasta tertinggi di dunia Kenapa? Karena Dia hidup dari jaman apa tuh? Dari jaman dinosaurus kan? Gak ada dinosaurus makan kecoa Gak ada dong Dinosaurus tuh berapa kali-kali lipat Lebih gede dari kita kan Tuh kecoa Segitu-segitu aja kan? Gak takut dia Anjing gue ditatar sama dinosaurus Orang mah Ya elah Makanya diterbang ke kita kan Emosinya kan dia Makanya kena nuklir gak mati Dia hidupnya di tokaya dinosaurus nih Zaman dulu kan gak ada gue Pasti di tokaya dinosaurus dong Gak akan mati-mati Jadi ketemu manusia Ya elah nyubi banget Gitu Lo penghuni nyubi bro Gitu Gue nih lebih lama Gak ada kepala Gue juga hidup Iya makanya Dia tuh Kecowa Terus Jadi dia paling gagah aja gitu Cicak Takut gitu lu? Enggak Enggak cicak Ular Enggak Dulu Kecuali kecoa Dulu kalo ada topang monyet Monyetnya gue gak mau ngeliat Gue mau megang ulernya Ular abangnya Apa yang ini? Dedeh Saya mau mainin monyet saya nih Kocok banget Diktas Entah Entah lu Si Jimbon itu Murus sekarang udah berapa? 10 10 tahun 10 tahun Lu bawa ke dokter terus dong ya Periksa apa gitu Enggak dia gak pernah sakit Lu gak pernah suntik Rabies apa gitu? Enggak dihidupin di rumah gue doang Enggak pernah kemana-mana Kenal Rabies dari mana dia? Dia jenis apa sih bro? Kucing kampung plus Persia Oh mix Mix dia Mix Iya Kampungnya mana tuh? Cetayim Pelaret pelaret Semuanya pelaret Jadi Dari Fafa Bang ceritain momen kocak saat manggung bareng Andre Taulani and friend Momen paling kocak Iya Lu diajakin manggung kan? Terus Lu terpaksa gak? Enggak lah Duitnya gede banget Nah gue sempet di DM tuh Barang termahal bro Ben Sumpah Gue sempet di DM tuh terakhir tuh sama Haji Andre Oh iya Ayo plus ngeband Terus Ya ntar dulu gue lagi ada kerjaan Nah sekarang gak ada nih Haji Andre Udah ganti Elo dia Udah ganti Elo sekarang Udah ganti Elo ya Maksudnya udah lagi ini sama Elo gitu Gila kan Gondrong-gondrong gue sama Ya itu dia Seru ya Seru Kalau lucu ya pasti lucu terus lah Supaya Andre kan Iya namanya juga Ada Deska ada Andre ada Raffi Seru lah ya Manggungnya Kayak gak manggung Bicanda-bicanda mau ya Bicanda-bicanda Bicanda Tramper Bicanda-bicanda Tramper Iya Wah Gue juga bisa bicanda kan Haji Andre tau Itu dia makanya Ngajakin Diki Gue Gabungin Komika lah Tuh Katanya Coba Ntar gue DM lagi dah Andre kapan nih Andre ya lusa kan Lu seneng banget sama Rawit bro Cukup gue Gak ngaruh Lu ke suara Ngerennya gue gak vertikal Gak begini ngerennya Vokal kan biasanya dijaga Sorry ya gue lagi gak makan pedes Biar Gue niap besok gue mau nyanyi 80 lagu gitu Ya kan biasanya orang gitu Gue mau konser nih Sorry ya gue lagi gak ini Gitu-gitu lu ya Kadang-kadang Kalau lagi manggung juga Gue Minumnya juga Sembarangan kok Masa sembarangan Iya Ada air di Itu Air AC Air AC Air AC busen dong Air AC Seger tau Air AC tuh seger tau Kenapa gak boleh Iya kan Kenapa gak boleh diminum ya Apa lu pernah hidup Lu liat ya Selang AC tuh Pembun Terus Airnya di atas Hanya dingin Kenapa gak boleh disini Habis kena Elektronik pak itu pak Air elektronik itu Itu kan kayak penyulingan Kayak lu minum arak aja Itu kan penyulingan Ya penyulingan Lu gak tau aja Yo nanti kita coba pulang ya Air AC enak kan Siapa tau melegakan suara gitu ya Boleh lah temen-temen buat di rumah Yang hidupnya sudah gak tau lagi Mau ngapain gitu Cobalah air AC Ataupun ACnya gak ada di rumah Minta air di sebelah rumah Ada air freon Ada kerupuk lagi Nah kerupuk ini nih Yang udah 2 tahun nih Udah lama kan ya Oh baru Oh ini baru Ya udah udah abis Mie gue Udah 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 pres Gak usah Gak apa-apa lah Itu tisu aja gue lagi abis Di rumah tuh Sampah gue lagi keabisan gue bener Coba dulu Ya Ya udah itu lo aja Lu tisu Enggak Udah udah Ini aja mic nih Udah nih Momen paling kocak Ya itu semuanya kocak Karena mereka memang Ya lucu-lucu Semua surya Apalagi gitu kan Kenapa harus elus Orangnya Hah? Gak tau gue Tiba-tiba gue ditelepon Mau gak pengen gak Ayo Gue kan ayoan aja orang ya Oh iya Gue juga pengen lah Kapan-kapan Semoga lah Eh kacamata lo tuh Minus gak sih Atau gimana? Enggak Terus buat Apa? Gaya juga Iya Iya kan nutupin aja Kalo lagi merah Atau lagi Kan jadi Tuh kan Keliatan kan tetep Iya Iya sih Lu gak Apa? Kegantangan lo naik ya Rasanya kalo pake Enggak karena gue udah biasa Make kacamata Terus mata gue tuh sensitif Jadi Sama pak Gue tuh dibilang orang Tiap podcast ngegele Jadi gue tuh kalo ketawa gede Urat-urat ini Gue tuh berasa tegang Terus biasanya merah tuh pak Terus bengkak Seorang bilang Lu sakit ya Ini lu pake ya Kagak pak emang Ini Dan gue juga biasanya Sehari-hari juga pake kacamata Iya gue Cuma di pewek kok Dilarang tuh sama Danang tuh Jangan pake kacamata Mantul katanya Oh iya Terus Aura warkopnya gak dapet Jarang tuh Wang warkop pake kacamata jarang Banyak dong kacamata di rumah koleksi Gak sih gak terap Dua kah? Kacamata yang gini Dua dari tahun berapa bro Lu pake kacamata-kacamata gitu Ini? Iya Gue pake kacamata aslinya Sebelum lasik Oh? Gue lasik Oh lu emang sakit mah Iya Gue min 6 dulu Ini min 7, min 6 Ini udah tebal banget pak Iya makanya gue lasik Nah kalo min 7 tuh kalo dibuka Kayak Kayak ini ya Apa? Spiderman Spiderman itu yang Jadiin mem biasanya sama orang tuh Spiderman berapa bro yang kayak gitu Hah? Oh ya berantakan ditalah Oh iya iya Gak keliatan deh lu Gak keliatan Lasik Berarti Kenapa lu pilih lasik? Kalo lu bosan pake kacamata Sedangkan lu tetep pake kacamata Engga Kalo dulu sebelum lasik kan Gue bangun tidur pake kacamata Ini pake kacamata Ini pake kacamata gitu Terus Terbatas aja gitu Mau berenang Burem gitu kan Ternyata pas gue Udah lasik Berenang burung juga Iya iya Engga kan emang iya Kan ada air kapolet di dalamnya Gak tau Gitu loh kocak Kocak Terus Padahal lu udah tua banget bro Anjing tua banget dari mana? 86 lu Bang Terus 91 91 Ya Ya Gua 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 Tung Ya gua 91 Anak udah 2 Tapi anak lo itu Kayaknya sih mirip sih sama gua ya Anak gua lah Tapi hebat gua Gua selalu temen orang yang sudah menikah Dan sudah beranak ya Kenapa lu selalu Berarti lu bertanggung jawab gitu Lu sudah Secara Manusia lu udah bertanggung jawab gitu Hmm Geret kan? Geret lagi nih Langsung geret Langsung bikin Kalo geret tuh udah pengen meninggal bro Kalo udah kambuh bro Iya kaki dingin gitu Aduh Engga itu geret apa atur? Hah? Acap sama geret kayaknya deh Ini gak dimasukin kan? Ini kalo kayak gini-gini gak dimasukin Hah? Apa iya tetep? Masuk-masukin aja Sudah gua gak Ini kok Eh Jangan lah Agus Firman sah Katanya pernah ribut pas SMA gara-gara cewek Si anjing gua ributnya sama Agus juga nih wanya Iya Bukan itu Bukan 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 anjir Sampai ditempong Engga gue gini-gini liat ini rambutnya sampai sini apa bukan Hahahaha Terus masalah Engga jadi gini Dulu Dulu di SMA gua tuh ada satu cewek Salah satu wanita tercantik lah di SMA gua Asyik Itu udah paling cantik tuh ya Iya Terus nanti Tongkrongan gua tuh Banyak ada yang naksir Jadi gua sama anak tongkrongan gua tuh Tapi ada satu yang naksir banget Emang udah naksir banget nih Lu? Bukan Si Agus ini Agus ini yang naksir banget Oke Terus luci deh Terus Waktu itu si cewek ini ini gak mau gak suka sama dia Kata si cewek ini ya gua gatau Ya udah terus gua dengan inisiatifnya Maju gua Menembak Eh diterima Anjir terus Agus gimana? Diterima terus gua pikir Anjing Nah pas gua pacaran Karya wisata ke Bali Oh Stadi tour Stadi tour Bukan stadi tour Ya pokoknya karya wisata deh Ya udah deh naik bus kan tuh Udah deh Gua bilang Ah gua mau ngomong pas di Bali aja Gua bilang gitu Terus? Jalan kita ke Bali Naik bus Masih belum ngomong tuh Masih asik-asik kan Gua lupa tempatnya dimana Jadi Kita berhenti di Bali nih Mencar Pada tato-tato-tato kan Tato-tato temporer gitu Masuk bus Pas masuk bus Anjing kayaknya gua harus ngomong sekarang nih Gua bilang gitu Oke doain gua ya Gua bilang kayaknya Gua udah tuh Masuk lah si Agus ini Terus Masuk tuh Eh gua tau gak? Gua tato Nih Agus love ccewek itu Ya Allah Gus Gus Ya Allah Gus Gus Aduh Gus Gua bilang nih gimana nih Gua Aduh anjing gimana nih Gua gak enak kan Karena ini temen gua kan Tapi gua harus Harus fair doang Gua harus ngomong Akhirnya selama di Bali Gua gak ngomong tuh Gara-gara Tato abus ini Gua gak enak Gua gak menguruskan suasana kan Udah pulang Sampai pulang Agus nora sih Nora menurut gua bro Harusnya lu langsung bilang Nah ini nih Terus Udah Gua lupa deh ketauannya gimana Tiba-tiba Oh gua lagi belajar Terus Tiba-tiba nih ada temen gua Dia kayak ngelaut kelas gitu Dikta Dicarain Agus Gua lagi belajar Agak Deg-degan gak lu Enggak Gua gak dicarain Gua yaudah Maksud gua ketauan yaudahlah Dikta dicariin Agus lo Dikta katanya dia jakin ribut tem Agus Gua gak tau tuh Dikta gini-gini Gua ah Gua bilang Gua bilang Bu Saya izin keluar bentar bu Gua keluar Nah tadi ada di kamar mandi Terus gua kesana Gus Sorry ya gua bilang gitu Gua Amma ini nih Gua bilang gitu Sorry ya gua bilang Lo kalo gak terima Lo tampol gua aja sekali gitu Tapi sekali aja Gua bilang gitu Supan Demi apa gua ngomong gitu Tapi lo tampol gua Bodini gede banget Asli bodini gede Tatonya Agus Love ini Gua gak tau Gua masih gak kakak aja tuh Agus Iya terus Orangnya baik Soalnya beneran Terus jadi Oh enggak 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 usah Enggak usah Enggak enggak Udah yang penting lo Lo sama dia happy Asik Asik Yang lo sama dia happy gitu Iya Ya bener nih Guus Sambil hapus tatu Yang penting Lo sama dia happy Dia laki banget gitu Serius nih Guus Yaudah Yaudah kita baik-baik ya Guus Beneran serius Yaudah oke Udah dari situ kita gak ngomong Sampe lulus Enggak oh berarti dia sakit hati banget Sakit hati banget kayaknya Jawanya emang cakep banget Cantik bro Cantik Dan Agusnya Ganteng Agusnya ganteng Sumpah Tinggi gede Terus jaman itu Boynya starlet lagi Oh lu gak salah ya Gua Tornado bro Tornado sehernya kena lagi Tornado anjir 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 Susuki Tornado Susuki Tornado bro Iya masih dua tak kan Dua tak Dan waktu itu gua gak tau Kalo motor dua tak tuh Terus pake oli samping Iya pake oli samping Kalo gak sampai makin banyak Iya iya gua sakit banyak banget Tapi itu menyelamatkan gua Dari kejaran anjing Sumpah bro Anjingnya si Agus Bukan Anjing Gila ada anjing kejar gua Sampe nyerah bro Anjing Buang hitis nih gua nih Kayak buang hitis nih Gua kejarin motor Tornado Dia bro Dia punya mobil starlet Lu Tornado Kayaknya gantengan lu bro Enggak gantengan dia jauh Sumpah Lu merendah Sumpah gak mau gue Serius gua Kenapa si cewek itu gak mau sama Agus Nah gak tau gua Lu masa gak sempet nanya Ya ngapain gua nanya Kayak lu kenapa gak mau sama Agus Gitu lah Kenapaan Gak ada bro Lucu banget Lucu banget Itu pertanyaan-pertanyaan Pride kan sendiri Lu kenapa gak mau sama Agus Mau nginggir Malen banget gua Anjing 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 Kasihan juga ya Aku sampe lulus Sampe sekarang pun Sekarang udah baik-baik Masih berteman Berarti sampe sekarang Enggak Udah gak pernah ketemu Udah gak pernah ketemu Udah mencari gak tau gua dimana Pernah ketemu Reoni gak Tuh gimana Enggak Gua tuh paling gak bisa Reoni deh Sama pak Karena bingung mau ngobrol apa gua Gitu Mau ngobrol yang dulu Anjing udah Iya gua tuh gak bisa acara Reoni Study tour Gua gak pernah ikut tuh Apalagi Sorry nih buat temen-temen gua yang Nikah gitu Nikahan tuh gua Sulit banget gua dateng Itu sama sama gua tuh Tuh ada kan meng yang kayak gini Gak bisa gua dateng-dateng begitu Bro sakit kepala gua Terus apalagi disuruh nyanyi Apalagi disuruh stand up Tolong 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 Eh Emang kenapa disuruh berdiri Disuruh nyanyi gitu Disuruh berdiri Emang ngapain Makasih Iya 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 Gilaan gua yang kayak gitu Gak boleh Sorry sorry Disuruh stand up Disuruh stand up Paling gak enak Ngapain orang nikahan Suruh stand up Suruh stand up Gila kali nikah itu Satu lagi Kraudin Capek gua Abis tenaga gua Gampang diserep tenaga gua Dinikahan lo sendiri juga Lo gak dateng Gue juga pengennya gak dateng Sumpah gua Itu bokap gua yang biayain semua Gua gak punya duit Gua nikah di umur dua-dua Gapunya duit Gua pengen Pengen di KUA doang Sama Sama Bini gua Gua bilang gitu sama nyokap gua Bokap gua Punya pride doang ya Oh tidak mungkin Ini akan dateng Ribuan Terus Ya emang ribuan emang Dateng Ya gua berdua Bini gua kayak malu bro Malu gak Di pelaminan begini Bukan duit gua bro Terus itu ribuan tuh Lu nyalepin kapalan dong Ih Itu yang bikin lu gak mau nikah ya Itu yang bikin lu gak mau nikah ya Bukan Gua tuh Gua nikah mau Cuman resepsinya yang gua gak mau Yang gede-gedean gitu Bikin sendiri lah Sekarang udah punya duit sendiri Kalau gua sekarang mah gua Pengen di garden jauh Kolombia gitu Biar Di beer garden Di beer garden Di beer garden Biasa kan gitu tuh Pernikahan-pernikahan anak-anak Zaman sekarang kan gitu Temen-temen gua dateng Kadang gua iri tuh Itu konsep gua dari dulu sebenernya Gua gak mau Gua gak suka resepsi Karena Gua banyak dihujat tuh Gara-gara ngomongnya gitu Gua bilang gua gak mau orang Ngundang orang yang gak gua kenal Gitu Karena Kan kebiasaan kita adalah Gua ngajak satu Misalnya ngundang satu Dia akan ngundang tujuh Eh dia akan ngajak tujuh orang Iya biasanya begitu Nah yang si namnya Ini kan gua gak kenal Iya Daripada gitu Itu mendingan gua sama keluarga gua Dan temen-temen deket gua Yang memang orang yang mendoakan Gua beneran mendoakan Bukan Betul Bukan cuman dateng karena Pengen Ah ada kondangan nih Gitu Nah itu Gua gak mau kayak gitu Dan Apa namanya Menurut gua resepsi kayak gitu tuh Stress Bikin stress Orang tuh Pasangan nikah tuh ributnya Pasti gara-gara itu Nanti Ini kurang ini Gitu Cuman kan gua hidup di Indonesia ya Jadi gua Kan gak tau nih Gimana caranya Itu begitu ya Gua minta maaf juga Misalnya ada beberapa temen-temen gua Yang gua gak dateng gitu Mungkin gua emang Lagi ada kerjaan Atau emang Enggak emang dia gak mau dateng aja Orang udah jelas-jelas Ngomong gak mau dateng Ada kerjaan Karena kerjaan dari mana sih Bini gua tuh Ayolah kamu dateng Duh manges banget aku Sumpah kita kasih hadiah aja Gimana Kirim JNT, JNE gitu Gitu gak apa-apa Gua sering buat ngirimin Ini Bajunya Light Sumpah Buat bininya biasanya Baju-baju Suster Gitu-gitu Mesti dia seru Suster dimana dulu nih? Hermina Gitu-gitu Gitu-gitu Ya susu-suster gitulah yang di-bracer gitu Makanya jangan pake masker Ya Allah Tapi lu pengen kalo menikah Berarti bikin sendiri Iya Cuman Susah kan Undang-undangnya Susah maksudnya Pake baju adat dong Nanti tuh Jelek Adatnya jelek Lu orang mana sih Apa? Lu daerah mana sih Orang mana Kampung Gua Bokap gua Jawa Tengah Nyokap gua Jawa Timur Padang Jawa Tengah Oh lu ada Padangnya Berarti lu pilih mana tuh Jawa atau Nanti tuh Pernikahan Oh Gua Sendiri Bikin budaya sendiri Bikin budaya sendiri Ngapain lah Biar adil Gua dulu pake baju adat Ruh Ribut bro itu Gua ga pengen nyangit doang Buru-buru lah Kan udah jeb kabur Lu udah pernah Pake baju adat Enggak kepikiran kan lu Eh kepikiran ga lu Bro Kan baju adat tuh tebel bro Oh iya justru itu Gak berasa bro Susah lah gitu Ya itu Yang dicari Duh Masa Pake baju adat Eh lu pikirin baik-baikin Ini lu honeymoon Amai istri lu Pake baju adat Nah Lu gepang dah tuh Nih masalahnya kan adat gua Adat gua Ini Minang Iya justru itu bro Pake suntian Itu pasti Kelonceng ulin nih Itu Belum pernah kan tapi cobain Gini lu Eh Ya nanti lu oke Iya tak bener tak Dia beneran mikir gua bego deh bro Tadi air AC Sumpah Tidak Gua kalo jadi lu Gua cobain Pake baju adat Sumpah Oke lah Kalo begitu Terus dicobainnya Di hotel Oyo-oyo gitu Red doors bro Lebih oke Lu Gue pernah kepikiran gini Gue misalnya udah nikah Nanti Gua cekin Gua cari nih Hotel mana yang Rawan Razia Gua kesana Lu pengen nunjukin buku nikah Bukan Iya Gua jadi kesana Terus gitu digerbuk Ah Panik Jangan 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 Sampai Kamu ini gitu Kamu nih mana Kita udah nikah pak Gitu Kamu Kamu nih Ini Kalo gak percaya Di 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 Emang kenapa pak Gak boleh pak Gitu Kan saya udah nikah Gitu Ajir Dia orang-orang Tengok kemana-mana Ajir Udah halal Pengennya digerbuk Ajir Wah pas banget Pake baju adat Bang gimana perasaannya Enzy menikah Aku ditanya ke gua Orang gua gak nyobain Emang gua gak nyobain Gua gak nyobain Gua gak datu Enggak apa-apa Lu sempet pacar sama Enzy Enggak Enggak Lu itu kenapa ditanya gitu Enggak tau Lu udah nikah berurus Suami aja deh Coba deh Oh itu tuh Itu tuh sofa Gua pikir di kepalanya dia Itu nempel Iya kan Lu kiranya juga ngempel kan Bukan Oh iya ini sofa Sofa itu Gua kirain begini Enggak P-nya apa P-nya P-rendi Pantai lu Sorry Bang Rendi Bercanda Bercanda Emang lu ada hubungan apa Enggak ada Orang gua temenan Biasa kok Katanya lu sempet pacaran Enggak ya Mana lu dia gak bilang pacaran-pacaran Tapi lu pernah ditinggal nikah gak Sering Ini yang bikin lu Males Enggak juga Gua happy kok Kalo orang Maksudnya yang pernah sama gua Deket sama gua Atau pernah pacaran sama gua Terus dia nikah Gua happy lah Sumpah Berarti dia lebih happy sama dia Daripada sama gua Gitu Tapi lu gak pernah ini ya Terpukul Di dalam sebuah hubungan Terus lu ditinggal nikah Kan Maksud gua Ditinggal nikahnya kan kagak Yaudah kita udahan ya besok Laku udah nikah Gitu Lu kan lanjir Tiga bulan kemudian Ya itu kan tiga bulan kemudian Maksud gua Kalo tiga bulan menurut gua Itu udah jarak yang Udah ideal buat Oh yaudah deh Gua legowo lah Itu ideal ya Cepet lu ngelupain Iya Mau ngapain lagi bro Iya sih ya Gimana caranya Ya Mabuk Sambil denger lagu 420 Gitu Aduh sedih banget lah Tapi Tapi Sekarang sudah punya pasangan Apa Belum Belum Nyokap nanya-nanya gak Pasangannya nyokap Pasangannya nyokap kan satu Bokap yang dua Iya maksud gua Ditanyain orang tua Lu kapan sih nikah Gitu Biarin aja terserah Biarin lah Dia A dia tau gua kayak gimana kok Atau di umur segini emang sudah susah pak Mencari pasangan Bisa jadi juga Bukan susah cari pasangan Gini Gua Kerupukan tadi tuh batuk tuh Iya 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 Lu sih kerupuk terus es terus Lah kara-kara lu juga makan Iya makannya Dibilang sama dokter-dokter Baru kemarin mau Pak Pras Sekarang gerd yang gua tanya Gerd gak Enggak sih Iya kan Ini bro Ini ya Pikiran itu Oh kenapa ya Yakin gua lu makan Tiga mie juga Gerd Pasti Kalau itu gua gak tau Kalau itu pelanyakan Gua gak tau tuh Gak tau gak kalau itu Pasangan Gimana Iya jadi Gua tuh mikir gini 8-6 berarti 38 Bapak sekarang Jadi Gini Kenapa Kita tuh Jaman orang Jaman dulu disuruh Eh cepetan nikah Cowok tuh 27-26 ya Cewek 22 Eh nikah Buruan Karena di umur segitu Kita tuh Belum mikir terlalu jauh Belum banyak pertimbangan Ngerti gak lu Umur segini Pertimbangan kan banyak Iya dong Oke gua gini Ah gua kalau misalnya ini Ah gua kerjaan ini Udah terlalu Udah terlalu Settle pikiran lu Iya iya Udah terlalu Udah membatu Udah Udah tuk-tuk-tuk Gitu Udah gak Udah gak lentur lagi Gitu Jadi Pasti akan Ke bentrok mulu Mungkin ya Menurut gua mungkin Terus idealis lu Makin tinggi Iya betul Orang makin tua Idealis lu makin tinggi dong Iya 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 Mungkin karena itu Mungkin ya Jadi makin Ya Makin mengecil tuh Apa Jaring lu Iya kan Ya lu harus ketemu sama orang Yang memang punya Satu frekuensi sama lu juga Menurut gua itu Iya 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 Susah juga ya pak Iya Sama-sama lu Jadi Rocky Gerung Apa Rocky Gerung kan juga Mau punya ini kan Emang iya pak Iya pak Kata-sama Emang setau gua ya Tapi kan gua gak tau Gitu ya Gosip-gosipnya Kan gua podcaster kan suka Baca gitu Dia belum nikah Oh udah tua Belum nikah Makanya dia pinter banget kan Jadi Maksud lu kalo nikah Tolol Sekarang mikirkan lu udah kebagi tuh Iya sih pak Iya sih pak Jadi kita tidak mikirkan diri kita lagi gitu Buat apa-apa Tapi bagus Di perspektif lain itu bagus Karena berarti artinya Lo adil Adil cuma Hanya sebuah kata Bang ceritain ketika lu pulang Di Cegat Kunti Ini siapa sih Ini orang main bola Pernah gua dulu Yang mana ini orangnya Gatau sebanyak itu Skor kali Skornya kali Skor Skor kali Lu gak pernah Lihat-lihat gitu Yang gua tau orangnya siapa Siapa tau temen gua Itu iya pak Dulu pernah Dicegat Kunti Tapi gua rasa itu Dulu tuh gua percaya gitu-gituan Sekarang? Enggak Gua itu Apa namanya Either lo capek Iya Atau ya lo Kan ada tuh orang yang Misalnya nih kayak gambarin ini gitu Lo liatin sering Ntar bisa tiba-tiba Atau lo ngeliat awan Iya kadang dia Imajinasi kita Gila di bentuk pemensin Misalnya gitu Misalnya Misalnya Masih gak pernah ya Misalnya Misalnya Padahal ngeliat Hidung orang Kayak hidung orang Atau apa Pemensin sih jauh Mana shell lah gitu Itu Maksud gua Mungkin kayak gitu Tapi dulu itu Gua jalan abis ngapel Gua inget banget Gua jalan Malem-malem Nah Jadi Ini kan gua jalan nih ke arah sini Nah Di sini nih kebon Pohon pisang Pohon pisang Sebelahnya tembok Jadi ini tembok Ini pohon pisang Tembok Rumah gitu Kebon gitu ya Iya kebon Terus gua jalan Nah Tiba-tiba Pas gua lagi jalan gitu Gua liat Ini kan tembok Ini ada putih disini Tapi kok gerak Gitu Penasaran dong Temboknya warna putih juga Putih Terus gua lihat Kok Gua deketin Makin gua deketin Makin gerak Anjir Tiba-tiba Tiba-tiba Ibangsat gitu Ah kuntilanak Gua laru Tolong Tolong Nggak tapi lu liat rambutnya apanya Iya Berarti dia begini nih Terbang Terbang Gua ngeliatnya Gak ada kakinya Jadi putihnya tuh Kan ini kan Misalnya tembok putih Sampai sini Putihnya cuma Sampai sini Anjir Belang Cuman setelah gua pikir lagi Kenapa sih kuntilanak itu Harus pake baju putih Gitu Iya Emang ga ada baju lain Atau panjang Panjang Iya Atau Bisa jadi dia meninggal Di dalam keadaan Kempanyakan Kenapa sih Kenapa harus rambutnya panjang Kenapa nggak bondol Maksud gua kenapa gitu Nggak maksud gua Itu Menurut gua Itu Itu stereotip yang Dibentuk kali Kita tuh didokterin Ini tuh kuntilanak Bentuk begini Ini begini Ini begini Ada di Dari kecil tuh kita kebentuk Ada begitu bentuknya Kenapa nggak bentuknya Iya kan Gimana kalau kondisi dia Mati rambutnya pas kondro Iya Mati rambutnya kondro Pas jadi hantu Lurus Iya Gue nggak pernah Dia tuh ada hantu Bok Marley Nggak ada hantu Merlin Nggak ada kan Tapi sekarang lu Nggak percaya Gue nggak Nggak percaya kayak gitu Nah abis lu ketemu Kunti itu Lu demam nggak Atau gimana Nggak Lari Gue langsung lari Rumah coi gue lagi Ada ini Ada orang Kenapa Ada kutil anak Gue bilang gitu Anjir Tapi sekarang udah nggak percaya ya Nggak pernah percaya Gue samsudin juga udah ketangkep tuh bro Oh iya Tapi adek Gue binggi Lu percaya nggak ada gitu Nggak Ada ilmu Kamehameha gitu Nggak Kamehameha anjir Kamehameha gitu Lo tau nggak Kenapa Ah nanti kalau gue ngomong gini Ini di Gak apa-apa Ini si Ini riset gue ya Ini riset gue Kenapa orang kesurupan di Kita Misalnya nih ya Dikurang kesurupan Atau orang yang ilmu-ilmu gitu Gerakannya sama semua Apa? Gerakannya sama Lo perhatiin nggak? Iya 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 Kenapa Iya Riset gue nih Nggak pernah tontonin begini kan Iya Nggak ada orang kesurupan Tontonin begini Nggak ada Masih kayak Selalu kita kopi juga pak Pasti Dia Memenirukan satu gerakan Yang mirip monster Atau Iya Biar serem gitu Tau nggak kenapa? Kenapa? Kalau menurut gue nih Menurut gue ya Zaman dulu tuh kan Acara Acara TV Zaman dulu nih Zaman dulu Amerika itu kan Kalau Werewolf Berubahnya begitu Itu mungkin Dari situ Tirunya kali Kali ya Jadi Ya kayak Gitu kan Tapi kan Ya kan balik lagi Kita dulu nontonnya dari mana sih Dari sana Itu turun temurun tuh Kali ya Gue nggak tau nih Gue nggak tau Itu kan pikiran gue doang gitu Jadi Seragam semua gitu Semuanya Dan lo sadar nggak sih Minta kopi terus Kopi Itu sering banget Minta gitar Dulu bapak gue katanya Dia pernah cerita Bokok gue Katanya di Jadi gini Kakak gue Kakak gue tuh narungu kan Dia nangis terus malam Bokok gue Manggil orang pinter Katanya Terus Kata bokap Eh kata orang pinternya gini Pak Bapak harus telanjang nih Loh Terang dis Telanjang gitu Iya iya Pokoknya Bapak Sini di kamar telanjang Oke Wah Dari Banten nih Pak Setannya Kayak gitu Dari Banten Jauh amat Ketemu bokap gue gitu Dulu tuh rumah gue Tuh tau nggak Ini rumah gue Lu jalan lima langkah Itu kuburan Dua hektare bro Anjir lu tinggal depan kuburan Iya dulu Di Depnaker di Bekasi Itu Jadi kayak wah Teranjang nggak bokap Bokok itu ya Lanjang Lanjang Teranjang bulat nih Pak Iya Masa kotak Terolong Pak Teranjang kotak Sudah kan Terus tiba-tiba gini kata Dugan Dia minta Rokok Nggak ada kata bapak gue Gue aja susah Biar lo kok Ntar lo kok Nggak ada Nggak mau gitu Terus Nggak mau ditolak Bapak gue Aneh banget Minta kopi nih Apaan sih Gue aja belum kopi Akhirnya dikasih kopi Nggak dikasih juga Terus terakhirnya Pak Ini harus diantar ke Banten Ya lo aja sendiri Nggak gitu Nggak gitu Nggak gitu Nggak gitu Nggak gitu Orang lagi bisnis Nggak dipatahin Nggak gitu Nggak gitu Dia minta ini Minta ini Buat dia padahal itu Mungkin Gue nggak tau gitu Njir Ya itu minta kopi Kenapa minta kopi gitu Maksudnya Kan ada nutrisari Tadi itu Iya yang Yang lebih Menguntungkan Iya maksudnya Gibson ratio 61 Iya gitu Minta saham kosong Wah boleh Kata dia Abis Seput tangan guys Dan jangan lupa Dua temen-temen ya Ini karya terbaru Dari Dikta Ada judulnya Setia Dari lagu Almarhum Krisha Dan lagu ini Baru launching Dan bisa didengarkan Di semua platform Di Youtube Gue udah juga Udah liat tuh Tadi baru Sebelum Berangkat gue Aku banget Iya lah Iya kan Video klipnya juga Bagus lah Kayak jadul-jadul gitu Dikombine dengan masa kini Iya kan Betul Terus Manggung kapan lagi Setelah di Bali nih Di Bali gue nggak manggung Ah kemarin ngapain Ke rumah gue Gue udah rumah di Bali Oh gue kirain abis manggung Lu membatasi nggak Badan lu tuh Manggung Oh cuma Sekali Seminggu Enggak Kapan aja sih kan Kapan aja kalo Ya kalo ada Waktunya ya Oke Iya 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 Sama-sama 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 Seju-seju Apalagi gue udah umur sih ini ya Gue kalo manggung sih Ya gue gak pernah Manggung disini Enggak lah Yang penting Yang penting Gak pake pesawat kecil Udah gitu aja Kenapa? Kalo pesawat kecil? Takut gue bro Yang gede aja gue takut Beli kecil Yang Yang sendiri-sendiri ya Pesawat yang Ya kecil lah Yang musimnya Kencem lah Maksudnya duduknya Emang ada yang berdua? Hah? Maksudnya Ada yang berdua Pesawat kecil tuh berdua Eh berdua Berdua Sorry Dan gue berdua tau kalo pesawat kecil itu Paling depan adalah Paling belakang Paling depan? Jadi duduk Paling depan itu adalah Dibilangnya paling belakang Oh Gue berdua tau tuh Gue pernah dari Padang tepakan baru tuh Dan musimnya kenceng banget Kerasa bro Itu Aromanya? Bukan Takut aja gue Pesawat kecil tuh Lo ada ketakutan Padahal bapak lo Pramugara pak Jangan dia gak ikut gue terbang Iya iya betul 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 Besok orang banyak nanyain juga Gue pengen cerita tentang Gue umroh Besok ya guys ya Di next episode ya Kita ada spesial Ramadan sama Ebel Maka gue tahan tahan Sedikit aja nih Kemarin waktu Karena bahas pesawat Kemarin waktu pulang dari Jeddah Ke Jakarta Itu kan 9 jam ya Gue tuh gak bisa tidur Kelamaan bro 9 jam menurut gue bro Terus duduk kan gelisah Ada turbulensi sekali Biasanya gue Santai santai Udah tenang aja Mau di kayak gimana juga Udah tenang aja Ada pilotnya kok Ibu-ibu di belakang gue Betiga Itu majinya kenceng banget Nah disitu gue jadi kayak Wah ini mati Mati gue nih Iya itu Kalau udah dikasih ayat-ayat gitu Gak tau kenapa Vibenya langsung beda Astagfirullahaladzim Nah itu tuh Itu yang bikin gue stres gitu tuh Itu gue pernah Sebelah gue ibu-ibu Maksud gue gini Gue kalau di pesawat Udah gue pake headset Udah tidur aja gitu Udah tidur aja gitu Udah Dari gue dateng Dia udah gini Dateng saat Tidur nih Gue selalu di aisle Gue gak mau di jendela kan Iya Udah Pas mau take off Ibu-ibunya gitu Gue kan jadi ke bawah ya Iya Gue bilang ke pengen gue nya Ini berapa jam aja Selalu setengah jam Selalu setengah jam Kayak gitu ya Kayak gitu ya Gitu-gitu Makin tetap Makan Dateng lah makan Mas mau makan Enggak mbak Saya mau tidur aja Gue bilang gitu Terus ibu-ibunya dikasih Tiba gini Kok gak makan? Lu suka-suka gue Mas banget Kenapa ya Mas gitu Dia tuh takut Gue tau dia takut Gue udah ngalah aja Gue begini Biar gue gak kena Iya Dia begini nih Dia begini Gimana sih Paling gak enak Pas kan gue gitu Makan Turbulence Gue Sebel banget kan gue Iya Gila Itu yang kayak begitu Yang bikin gue Gue pernah sekali Naik pesawat sama Coki Gue lupa Iya Coki kayaknya Jadi ada Coki Ibu-ibu Baru gue Coki bercandanya kayak anjing Beras-beras-beras Ibu itu Dek tolong bercandanya Ip Tepuk tangan buat hari ini teman-teman Terima kasih buat bang Dita yang sudah dateng kesini Mau mampir ke WarCop kita Dan sukses selalu buat karya-karya selanjutnya Amin Ada Ini gak sih bro Wah ada nih Kaos bro Buat tidur lah Makasih Kamu pakai kaos ini gak bakal diremes Boleh aja Baju biasa Merchandise biasa lah Dari kita Dan buat teman-teman semua Terima kasih yang sudah nonton hari ini Next kita ada Ini ya Pwk Ramadan ya Buat Ramadan kita akan menemani kalian juga Podcast Warung Kopi Nah itu Plastiknya banyak banget ya bro Hah? Banyak banget Ya namanya juga Merchandise Masa dilat lagi Hah? Ya gitu-gitulah bro Ini lo bro Hah? Ya kayak kepedean gitu Kayak mau bikus nebi Cantik banget loh Terima kasih lah Buat semua teman-teman juga Yang mau beli merchandise-nya Silahkan disini di Tokoyanti Teman-teman Ada di Tokopedia Banyak lah Kalian silahkan search Dan juga bisa Cari di IG-nya Khas Kreatif Terima kasih buat semua yang sudah nonton Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton